Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Samila Formosa Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Formosa lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja Jadi untuk teman-teman jaga kesehatan Karena hari ini, di pagi hari ini saya ditelepon teman-teman banyak sekali beberapa teman yang kena omikron yang positif Jadi kalian positif, tidak apa-apa, tidak usah takut Untuk teman-teman yang sudah dinyatakan positif tidak usah takut, kita hadapin saja Caranya dengan harus karantina mandiri Karantina mandiri Karena kasihan teman-teman yang lainnya Nah, contohnya tadi beberapa teman yang mau kerja di tempat pekerjaannya Mau ke rumah sakit Itu kan harus PCR Kenapa? Kenapa mau MD, mau pulang, mau apa tetap harus PCR dulu Ya, takutnya begitu Ya, takutnya begitu Positif Jadi, sebelum kerja Atau Sebelum berangkat kemana-mana Kerja ya, intinya kerja, pindah majikan atau apa Kalian harus PCR dulu atau test web Nah, kalau positif Tidak usah takut Tidak usah panik Tidak usah cemas Dihadapin dengan tenang Karantina mandiri Banyak istirahat Minum obat Ya Jadi, penting sekali Benar, ini satu hari ini aku sudah Sudah berapa orang tadi Ada enam orang Ada yang majikannya kena Dia diusir dari rumah Ya, takut nanti Kelacak kena polisi Banyak Jadi, ini aku Ya, harus dia bedapin Cawan Cepat lambat Juga ini semua Dari sekolah anak-anak tadi Sekolah anak-anak yang bawa juga gitu Diliburkan Karena temannya Temannya itu Kena Positif gitu Ya, jadi untuk teman-teman Udah kita yang disini Bismillah Sering-sering cuci tangan Ya, pakai masker Ya, jangan kelebih Udah nggak keluar Nggak usah keluar-keluar Sering-sering cuci tangan Pakai masker ya Itu harus Terus kalau bisa Kalian harus minum Vitamin D Sama Vitamin E Ya Saya tuh setiap hari Minum Kalian harus Kalau yang belum beli ya Di toko apotik ada Kalian harus Meminum Vitamin E Vitamin E itu Paling penting untuk kita Ya, Vitamin E sama Vitamin D Terus kalau bisa Malam sebelum tidur dan pagi Sebelum beraktifitas Kalian harus minum Apa namanya Rebusan jahe dan bawang putih Ya, di share Nah, ini ada info penting Bagi teman-teman Yang sekiranya Ingin ikut Merayakan ya Hari Raya Dulfitri Dan halal bihalal Yang diselenggarakan Di Taman Daan Yaitu Tepannya pada besok hari Yaitu hari Minggu ya guys Ya, nah disini Ada beberapa Syarat Yang harus dipenuhi Atau ada beberapa Aturan Yang harus dipatuhi Dimana Karena sekarang ini Kasus covid Atau unikrom Itu lagi melonjak guys Bahkan Hari ini itu Sudah mencapai 36 ribu Yang terpapar Covid Unikrom guys Jadi bagi teman-teman Yang sekiranya besok Ingin Mengunjungi Halal bihalal Lebih berhati-hati ya guys Nah, jadi Perayaan Dulfitri Di Daan Park itu Pukul 10 pagi ya guys Dimulai pada Jam 10 pagi Sampai jam 15.30 Atau setengah 6 petang guys Jadi harap diperhatikan Syarat-syaratnya adalah Yang pertama Harus membawa bukti Telah menerima vaksin Nah, paling sedikit itu Sudah menerima 2 dosis vaksin ya guys Atau kartu kuning Atau dengan aplikasi Askes di HP Jadi yang kedua adalah Mengenakan masker Itu wajib Pasti teman-teman Tahu lah ya Yang ketiga adalah Jaga jarak Yang keempat adalah Tidak boleh makan Atau minum Kecuali air Nah, jadi Yang kelima adalah Tidak positif Covid itu pastilah Ya, dan Sedang menjalankan Karantina Tidak enak badan Juga dilarang Mengikuti acara tersebut Sementara Kegiatan yang akan Diadakan selama Perayaan tersebut Selain bazar Itu ada Pameran budaya Islam Pemutaran film Di tempat terbuka Juga akan digelar Konser musik Yang akan dihadiri Oleh musisi terkenal Dari Indonesia Yaitu Vildan Rahayu Serta grup musik PMI Yaitu Uniband Jadi meskipun Seandainya Vildan Tidak bisa hadir Secara langsung Ke Taiwan Vildan akan tetap Menyapa Dan menghibur Penggembarnya Secara virtual Jadi teman-teman Jadi teman-teman Masih ingat ya Tahun lalu Itu juga Indul Daratista Direncanakan akan Hadir ke Taiwan Namun Dikarenakan Covid-19 Lagi parah Waktu itu Akhirnya Mbak Indul Juga menyapa Dan menghibur Penggemarnya Atau teman-teman BMI Yang ada di Taiwan Secara virtual Atau secara live Begitu guys Jadi Yang gak tau Ini nanti Mas Vildan Bisa datang atau tidak Karena kita tau Untuk Taiwan Sendiri Ini kan lagi Parah sekali ya Covid-nya Semoga saja Acaranya bisa berjalan Dengan lancar Amin Amin Ya Rabbala Alamin Amin